Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys dan jangan lakukan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys sekarang semua tutorial mau dari pasang keramik mau buat pintu mau ngedak atau mau segalanya ada di sini guys nah Assalamualaikum saya wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys disimak terus guys videonya Halo Basku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ya saudaraku semua nah kali ini 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 saya habis membuat kusut ya atau kasutan atau papan gosok ya untuk plaster ini bahannya dari kayu jati ya guys banyak dari kayu jati untuk teknik saya guys supaya nanti kalau biasanya kan ini kan pemasang pemasangnya kan dipaku ya guys dipaku nah kalau teknik saya itu kayak pakai lim G ya guys pakai lim G seperti ini jadi nanti umpamanya ini sudah ini yang ini ya biasanya ini tuh kalau dibuat plaster itu biasanya langsung pakai haus ya atau dia akan melengkung atau kadang gimana nah untuk teknik saya makanya saya kasih kayak pasangnya ini pakai lim guys nah agar nanti supaya pas dia melengkung itu masih bisa dipasah lagi ya dipasah lagi dari tanpa 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 membuka ini tapi kalau dipaku dipakukan pasti dari sini ya dipakukan pasti dari sini sampai sini kan pasti nongol tuh paku itu biasanya kalau dibuat ngusut itu dia pakunya pasti akan muncul dan hasilnya nggak bisa kalau pakai pakai teknik saya ya pakai cara saya jadi saya sarankan pakai lem aja ya guys saya sarankan pakai lem lem G ini kuat banget kuat banget syaratnya syaratnya ya guys ini harus benar-benar rata-rata ya harus benar-benar rata dan menempel ya guys jadi nanti waktu dilem itu tidak terlalu banyak lemnya tidak terlalu banyak lemnya ya jadi tinggal pluk jadi caranya seperti itu kalau teknik saya ini panjangnya sekitar 60 cm ini keramikan 50 cm ya guys nah kita ukur ini 60 cm ya dari sana panjangnya ini ya nah itu lebihnya sekitar 10 cm ya guys jadi panjang kasutan ini 60 cm nah untuk pembuatan kasut ini saya sarankan pakai kayu-kayu yang kuat pokoknya kayu jati atau kayu yang biasanya yang kuat itu kayu mauni atau yang tapi kadang kayu kan kadang ada-ada yang lengket tapi yang kering ya guys kayunya kalau kayunya basah itu biasanya melengkung kalau sudah kering jadi pembuatan awal kayunya sudah sudah kering sekarang kita proses untuk pengelimannya ya kita proses untuk lem agar benar-benar pas kita ukur ya kita ukur pas ya kita kasih jarak yang pas kita kasih titik-titik ya kita ikutnya tegiatnya 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 te setelah kita rasa pas ya baru kita lem kalau ini sekali tempel harus langsung jadi sekali tempel langsung jadi ini harusnya seperti itu ya sekarang kita kasih lemnya selamat menikmati enggak rasa cukup kita tunggu agak kering kita tekan agar nanti benar-benar lengket saran saya jangan dipakui karena kalau dipaku kadang juga bisa pecah ya jadi sayang kalau pecah pembuatannya juga lumayan susah untuk mencari kayunya juga susah kita harus pergi ke mebel untuk membuat tempat seperti ini berhasil guys siap pakai siap pakai ini keren ini kalau biasanya beli di toko itu sekitar 30 ribu ya guys kalau di toko kadang-kadang kecil ya cuma paling panjangnya cuma 50 cm kalau di toko kalau buat sendiri bisa sesuai keinginan ya sesuai keinginan kita masing-masing untuk lebih kuat lagi kita kita tambahkan dari sisi kiri kanan kita tambahkan lagi dan nanti kalau jatuh itu enggak enggak lepas pakai sedikit sudah bisa nih oke guys sekali lagi jangan lupa di like share comment dan subscribe-nya dan ini ya guys ini rekomendasi dari serba kreatif ideas ya tekniknya seperti itu guys terima kasih oke 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 Terima kasih.